Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Johana Margaretha Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Nah, makeupnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa Kita langsung aja ke workshop ya Wow, bagus banget! Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Hmm, ini juga dari sarung gajah duduk Untuk kemeja pria Dan ini untuk busana wanita Nggak nyangka ya? Ternyata kain sarung gajah duduk ini Bisa dibuat dengan berbagai macam varian Untuk kebusana baik pria maupun wanita Selain bahannya juga adem Variannya juga banyak sekali motifnya Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi Dan juga acara Dan dapat dibungkiri sarung gajah duduk Memang legenda Nusantara Dan jangan lupa Yang ada tulisan Arabnya Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta Dalam program eksklusif Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Terima kasih rekan-rekan yang sudah datang di Studio Metro TV Kali ini memang sangat berbeda dan juga spesial Kita menghadirkan tamu yang sudah tidak asing lagi Di layar kaca Anda tentunya Seorang komedian senior Yang tidak redup pamornya Walaupun usianya tidak lagi belia Kehadirannya selalu mengundang tawa Walaupun dia hanya diam saja Abang None, tuanyonya, dan juga pemirsa semuanya Mari kita panggilkan segera Inilah Pak Haji Bolot Selamat Pak Haji Bolot Apa kabar? Baik Enggak bolot ternyata ya? Ya begitulah, nyari duit Oh nyari duit Tapi ngomong-ngomong ya Teman-teman semua ya Tadi ketika Pak Bolot datang Saya kayaknya kenal sosok ini Yang menghiasi layar kaca media dan media sosial Mirip siapa ya? Bang Hizat tau gak? Mirip Pak ini Pak Suhartoyo Hakim MK Ini ketua Hakim MK ya Bener ya? Mirip ya? Setuju gak teman-teman? Mirip ya? Mirip Kita tinggal dipakaiin kaca mata aja mirip ya? Tinggal dipakaiin kaca mata Coba tes kalau misalnya lagi ber-acting Bolot Pak Bolot jadi ketua MK Bang Hizat jadi tim ahlinya gimana? Jadi ketua majelis mohon izin Apakah saya boleh menghadirkan saksi-saksi yang sudah saya siapkan? Bagaimana? Saksi-saksi Pak ini saya siap hadirkan Menurut gue? Ini baru pas Eh denger gak loh? Nah Yang budek siapa yang dituduh siapa? Coba kalau sekarang Jolin yang nanya Ada beda efeknya gak? Coba Jolin Jadi gini Bapak Hakim Ketua Kami hari ini itu mau menghadirkan saksi Karena ada duduk perkara yang harus dihadirkan saksi-saksi tersebut Kira-kira boleh gak Bapak Hakim Ketua? Boleh dong Oke ya Baik tepuk tangan buat Pak Bolot Baik terima kasih Silahkan duduk Duduk disitu ya Pak Bolot Disitu kan? Disitu? Iya disitu Ini? Iya itu Teman-teman panelis tepuk tangan sekali lagi buat panelis dan juga bintang tamu kita Kenapa ini menjadi penting sekali? Karena sosok Pak Bolot ini merupakan sosok inspiratif yang kisah hidupnya ternyata di luar dugaan kita Banyak hal perjuangan dan bahkan banyak karya-karya yang tentu saja telah dihasilkan melalui karya komedi maupun juga filmnya juga pernah ya Pak Bolot ya Nah kita mau gali-gali lebih dalam ada 9 box Pak Bolot di dalamnya akan ada topik-topik Nah topik ini nanti akan mengulik-ulik kisah hidup Pak Bolot silahkan dipilih nomor berapa ya nanti yang akan kita bahas lebih dulu Yang pertama mau nomor berapa Pak Bolot? Yang pertama ya nomor 5 lah Nomor 5 ya kita akan buka box nomor 5 Coba di Q&A pada kali ini Akamsi tepuk tangan dong Akamsi Pak Bolot sebenarnya kan Pak Bolot ini gak bolot Tapi sejak kapan sih dibilang bolot gitu? Gue mulai bolotnya tuh tahun 87 87? Iya Gimana ceritanya waktu itu Pak Bolot? Karena gue ini ya pertama emang enggak pertama waktu di Reno masuk kampung luar kampung Enggak Begitu mendirikan ada festival mendirikan adalah guru pelawak bertiga Jadi gue pikir wah bolot aja dah Nama Muhammad itu terlalu bagus Awalnya buat disini Jadi pake nama bolot Jadi memerankan sosok yang bolot dan ternyata masuk ya? Bolot itu sebenarnya bukannya budek Oh pada saat itu apa? Daki Daki ya? Nah bolot itu daki Oh awalnya itu Ya kenapa begini Ya gue masih kecil Nenek gue kan orang Jawa Jawa Tegal Bang Jawa Begitu gue paling bandar, paling mengalah Main hujanan, main apa, main kotoran Eh dia kata Kamu ntar bolotan Daki Daki Oh itu awalnya memang dari Pak Bolot ya Sejarah Iya Gak bisa denger dibilang bolot itu karena Pak Bolot ya Tepuk tangan dong berarti ya Pionirnya Kamauan coba Di usia 82 tahun seperti ini masih sehat seperti ini Sekarang usia gue 82 tahun 82 82 82 lahir tahun 42 Lahir 42 Masih sehat gini Bang Haji? Ya pokoknya kita gak terlalu banyak pikiran lah Ya urusan bikin utang kagak Apakah kagak? Oh itu Benar Gak punya utang tapi punya ratusan kontrakan Oh Itu ternyata Jolin silahkan Jolin Selain dari pikiran itu apa lagi sih Pak Bolot? Ya manusia hidup itu tiga syarat Kesatu jangan ambisi Enggak terlaksana jangan stres Kedua jangan mempunyai sifat sirik Kawan kita Ketemen kita gitu Umpamanya mempunyai apa kayak memiliki hak haknya Ketiga banyak sedekah Kita mendapat rezeki umpamanya 100 ribu aja juga itu ada hak orang lain Itu yang kita harus keluarkan Itu langsung dikeluarkan oleh Bang Bolo Kan kita tahu Bang Bolo itu kemana-mana Mintanya cash Jadi begitu dapat cash sebagian langsung dikeluarin Masing Langsung? Ya enggak Enggak langsung umpamanya Kita mendapat umpamanya syuting Iya Dapat umpamanya berapa? 10 juta Itu kan jika keluar itu 2,5% 2,5% 2,5% itu kita harus kumpulin Kira-kira banyak Apalagi 6 bulan sekali Apalagi 1 tahun sekali Harus kita keluarin Bang Bolo Ini kan hampir Berarti hampir 40 tahun nih Berperan sebagai bolot gitu ya Itu Mohon maaf Kalau kurang berkenan pertanyaannya Itu enggak takut diazab beneran Nama Allah beneran bolot gitu Beneran gagah denger gitu Pernah enggak ketakutan itu ada Beneran bolot? Iya beneran jadi tuna rumu gitu Enggak denger Ruanan bolot itu dari tahun 87 Dia belokin kan Tadi ini pertanyaannya Bang Haji Bang Haji kan punya perang Selalu pakai budak Apa enggak takut suatu saat nanti Allah azab jadi budak beneran Kira-kira takut enggak? Epe Di Tanah Suci Kayak ini ini tuh Kata sih kalau perbuatan disini Disana kan di Dibalas 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 Iya Gue enggak Disana enggak budak Di Mekah enggak budak Oh iya 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 Di Di Mekah Iya Oh enggak budak Enggak budak Mana temen gue Budak Haji Bodong Oh Ya kan Di Mekahen kenapa gue nih Iya iya Begitu di Mekah Dia ketemu orang budak Temennya Temennya budak tuh Tapi gimana sih Apa Testimoni Bang Opik Kalau lagi Bener-bener Di depan layar sama Pak Bolo sama Di balik layar Itu ada kesulitan enggak Dengan peran-peran Sosok Haji Bolot ini Sebetulnya Sebetulnya kalau main Mahaji Bolot Ini sekitar Kita lawan mainnya ringan Karena dia itu kan Kalau kita bicara merah Dia bicara putih Jadi kita tinggal bawa aja Terus tuh Jadi justru Kalau main Mahaji Bolot Itu punya Punya kelonggaran Berkomedi kita Jadi kalau kita ngomong Bang Haji ini Tadi saya dateng Kerumah Bodong Nagih utang Saya Berarti Haji Bodong yang punya utang kan Dia tahu tuh Omongan kita Nggak dia tinggal balikin Nggak tapi gini Bang Opik Kayak misalnya sekarang nih ya Kan kita udah tahu nih Ini ada lagi Bolot Saya tuh Masih bingung Ini jawaban yang asli Atau jawaban yang lagi Bolot nih Oh gitu ya Kayak tadi tuh kan Saya Bingung juga tuh Ini sebenarnya jawaban yang asli Atau Emang Lagi acting Bolot gitu Nah itu Susah tuh saya Dia kalau lagi acting Bolot Ada pinggiran mesem Di mukanya Pinggiran Ada jadi kalau dibilang Iya begini Nggak gue mah Nah berarti dia lagi acting Budok tuh Tapi kalau dia polos-polos aja Berarti Budok bener dah Oh gitu Bener dah Kalau dia polos-polos aja nih Oh ya nggak Pak Haji Bener nggak Bener nggak Pak Haji Nih Apa ya Udah berapa lama sih sahabatan Sama Pak Bolot Wah Pak Haji Bolot Ini orang Ini orang yang Sutradara Lenong Yang paling Baik sama duit nih Maksudnya Dia nih kalau kita main Di calling nih Dateng Kita main nanti pentas Jam 9 malam Jam 7 kita udah ketemu dia Itu kita belum naik panggung Udah dibagi duit Oh Dan dia nggak pernah pakai amplop nih Kalau bagi orang Nggak pernah lagi Itu karena Bang Bolot Pernah mengalami masa susah Waktu jadi kuli di Tanjung Priok Cuma dibayar 20 perak Iya Jadi nggak mau lagi Malam Waktu dulu nih Iya Begitu kan Habis pulang kerja Tanjung Priok Begitu Ikuti Lenong Seringan nggak dibayar Itu juga yang bikin Bang Haji Bolot Pernah tinggal di kandang kambingnya Nenek Sama anak Sama istri Betul Di kandang kambing 2 tahun Dari punya anak 1 Sampai punya anak 2 Tidur bekas kandang kambing Oh bekas kandang kambing Bentuknya juga masih seperti itu Masih Masih seperti kandang kambing Iya maaf Dulu rumah disebutnya Ada emper Iya Di emper itu Di emper Pak Peri Pak Gerjaro Ini apa namanya Balenya juga Balen Jaro Cuman balenya gitu kan Iya Selama 2 tahun Dari punya anak 1 Punya anak 2 Sekitar 3 tahunan 3 tahun Jadi ngidupin anak istri Maaf Ngidupin anak istri dari apa Iya Dari kerjaan apa itu Ya di pasar aja Koli-koli pasar Oke Begitu terus Begitu pas Punya duit Bikin gubuk Bukannya rumah Gubuk lah Begitu pas Bikin gubuk-gubuk Anak ditinggal sama istri Oke Hmm Anak 3 Tinggal sama istri Yang 1 Anak yang terakhir Umur 4 bulan Begitu kita pulang Main lenong Ada istri Begitu kita ke pasar Beli lau makan Begitu kita pulang Tinggal anak uang Istri Tinggalin Wah tangguh ya Pak Buk tangan dong Buat Pak Bolot Dia bisa ketawa itu Kalau dia ketemu Orang budak asli Ma Nah jadi dia nyaman Jadi kalau orang budak asli Ngobrol nyaman Itu tadi box pertama ya Soal akamsi Begitu terima kasih Pak Bolot Sudah bercerita tentang Perjalanan hidup yang luar biasa Sekarang pilih lanjutan Box nomor berapa nih Selanjutnya Pilih box nomor berapa Pak Bolot Nomor 3 Nomor 3 Kita buka box nomor 3 Lenong Itu pernah ada yang datang ke Pak Bolot gak? Pak Haji Bolot Tolong saya diajarin dong Biar lucu budek kayak Pak Haji Bolot Pernah ada Terima murid gitu Waktu Waktu Gua di calling Malisahab Oh ya Malisahab Oh ya Jangan dulu ya Gue gak bisa Ada siapa? Opik kan? Iya Opik Lomba peradaan budek Oh jadi Bang Opik pernah jadi Pernah 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 Tapi terus kan gue di calling nih Sama Alisahab Main Page Peran budek Jadi gue nerima banget tuh Pembicaraan orang Bagaimana seolah-olah gue budek Kalau dia enggak Emang gak gak didengerin Dia lempeng-lempeng aja gitu Dia bisa ketawa itu Kalau dia ketemu orang budek asli Nah jadi dia nyaman Kalau orang budek asli Ngobrol nyaman Jadi saya tahu kesimpulannya Makanya Pak Bolot Sangat berdedikasi Dengan peran Bolot yang ini Karena dia Sudah merasakan Ternyata orang Bolot Bisa bikin orang ketawa Bener Demikian Pak Bolot Selamat ya Gak apa-apa Balaupun kayaknya Pandangannya Pandangannya meragukan ya Tapi gak apa-apa lah Lumayan Seperti dia menceritakan Pernah tinggal di kandang kambing Ditinggalin istri Bayinya masih 4 bulan Datar-datar aja Kalau tadi pertanyaannya Susah bikin Pak Haji Bolot ketawa Pernah gak sih Pak Haji Bolot nangis Nangis Karena penderitaan seperti itu Ya Waktu dulu udah pernah Karena apa Ya waktu Namanya Tidur Pernah kandang kambing Waktu tinggal di kandang kambing Kandang kambing Jadi jangan pun Kita mau buat Di rumah ya Buat makan aja Pagi makan Sore enggak Dulu Dan disitu Pak Bolot nangis Iya Membayangkan anak kecil ini Iya Waktu Anak satu aja nih Anak satu Mau lebaran besok Gini hari ini Buat anak aja Belun ada Belun ada pakean Sepotong Belun ada Duit gak punya Gimana akhirnya Berangkat aja Tanjung Priok Habis deh Sahabetin lah Semua dah Sahabetin apa? Pakean Pakean buat apa Anak Sahabetin itu maksudnya? Diambil aja Nyolongin Iya Nyolong aja Bawa baju Untuk anak Iya Belain anak Belain anak Sepuk tangan dong Pak Bolot Ini baru Sebuah kerja keras ya Kalau ngeliat Pak Bolot Sekarang kan kita gak pernah tau ya Gitu kan Kalau Pak Bolot gak cerita disini ya Ternyata perjuangannya panjang Nah kembali pada masalah Lenong ini tadi ya Pak Bolot dan Bang Ngopi Ini kan tokoh Lenong Indonesia nih Nah masalahnya Lenong sekarang ini kan juga Nampaknya sudah terkiki segitu budaya Lenong Dan juga informasi terkait Lenong Di Genzi nih sekarang Peran dia nih Sebetulnya gak pernah ketinggalan zaman Dan gak pernah selesai Karena kalau anak-anak yang lain sekarang main Bareng dia tetap Yang lain gak bisa konsen main sama dia nih Karena udah keburu ketawa aja main sama Haji Bolot gitu Jadi kalau dia sama yang sekarang Lenong-Lenong sekarang Itu kalau dipadu sama Lenongnya Pak Haji Bolot Itu memang gak bakal ketemu Dan memang masing-masing punya warna gitu Lenong itu hits dalam momen atau event-event seperti apa sih? Dia tanggapannya kalau ada perkawinan Terus ada kenaikan pangkat, lurah, apa-apa Nah panggil Lenong dia paling lahir Sampai sekarang ya? Iya dia gede nih bayaran Bayarannya gede Ulang tahun keusahaan Pak Bolot paling gede bayaran Lenong pernah dapet berapa? Ya kalau gue kan begini ya Kalau Lenong itu panggilannya kalau sekarang Bisa ada 6-70 juta Berapa ya? 60-70 juta 60-70 juta Full itu ya? Sepanggung-panggungnya ya Pak Bolot? Panggung Bukan yang ketendak Panggung Panggung Ya Musik Genset Oh genset Apa aras-aras musik Gak saya masih penasaran itu tadi Jo Apakah Pak Haji Bolot mempersiapkan penerus Lenong itu di Siapanya Pak Haji Bolot gitu Ntar jadi memang ada Oh lu ntar lu nyiapin Lu ntar jadi pemerannya Jadi pemeran Hansip ya Lu pemerannya RT ya Lu pemerannya Penari ya Lu pemerannya Bolot gitu Ada gak generasi-generasi yang Pak Bolot siapkan untuk Meneruskan nih Kesenian Lenong ini? Rasanya sulit juga Sulit karena emang gak mau Gak ada gak mau Ya anak-anak sekarang mana bayang mau Oh Anak-anak sekarang gak mau pelajari di Lenong Tapi kalau ada mau gitu Iya kalau ada sih Bang Ovik juga Regenerasi gimana di dunia Lenong? Iya jadi Kalau sekarang kan nih anak muda Kayaknya bukan berarti Kita sih sama anak muda bukan berarti dia gak boleh nge-ban ya Bukan berarti kesitu Cuma sekarang kayak penerus Tanjidor aja Udah sulit Sekarang yang niup Tanjidor kan Ente tau tuh Ya udah umur-umur berapa kan Kalau dia niup Senin Kemis baru bunyi Karena napasnya kan udah Ini Dia niup Senin nih Kemis baru bunyi Karena napasnya memang udah Nah anak muda yang disuruh Gak hobi tuh Makanya penerus Tanjidor susah sekarang Lihat deh Tanjidor kok yang main Jarang anak muda loh Iya benar Di 40 ke atas 40 ke atas lah banyak Karena anak-anak muda Paling megang kicri kan Nah terus Bang Opik Berarti kan Kalau misalnya dibiarkan Gak ada regenerasi seperti itu Ini kesenian lenong kan bisa pudar Terus gimana dong Iya kita pernah dicondet Kita pernah bilang sama Haji Hanafi Bilang Haji Hanafi itu tolong tuh Kita bilang Tolong tuh dikumpulin Supaya anak-anak Supaya biar giat Main Tanjidor Bagaimana ke caranya Setiap latihan Kita kasih transport Kayak apa-apa kali ya Kali supaya biar Supaya Soalnya Tanjidor ini Setiap ada pertunjukan Tanjidor Gak pernah ngeliat Anak muda mbak Padahal kita udah suruh tuh Biar bergerak Lenong ini kan penghasilannya Lumayan sekarang Lumayan gede Mungkin kagak tau kali Anak muda Kalau emang nih Penghasilannya gede Lebih gede yang mana Bang Opik Main lenong Sama stand up comedy Wah gedean lenong Malahan gedean lenong ya Terus kalau lenong itu kan Berfikirnya kita jarak Gak terlalu ribet Haji Bolot nih Kalau bikin pementasan Ti Gue mau main nih Ntar lu jam 8 malam dateng ya Ceritanya Udah dah dateng aja Kan gitu dia Jadi begitu kita dateng Tuh ada baju hansir pake Jadi kita memang Ini jadi apaan gitu Ntar lu masuk Ke adegan babak kedua Lu ketemu si A Lu nagi duit iuran Setelah nagi duit iuran Lu dia ngeliat Dateng nuangin lu ART Ada anak perawannya Lu demen 15 menit Gitu Oh gitu aja Iya makanya mungkin Anak-anak yang gak mau Yang Yang kenapa dia gak mau Anak-anak muda sekarang Udah ketakutan sendiri Sama itu Gak bisa improvisasi Tapi ada kok Anak muda yang terlibat banget Ada ya Ada Liat aja di jalan Anak muda jalan Jadiin ondel-ondel Sebagai alat ngamen Dan kemis Kan sedih banget kan Iya bener Anak muda gak masuk Tapi dia pake to Ondel-ondel Untuk ngamen dan minta duit Iya Sedih gak tuh Bang Bolot Ondel-ondel dipake Untuk minta-minta duit Akhirnya karena panggung gak ada Kalau saya tuh Mengenai ondel-ondel Ngamen-ngamen tuh gak setuju tuh Gak setuju ya Kenapa Pak Bolot Menjatuhkan Betawi Nah Itu dia Baik tepuk tangan untuk Pak Bolot Haji apa yang paling ganteng coba Ya 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 Sombong Ewal ganteng sih Membuah Liat aja di jalan Anak muda jalan Jadiin ondel-ondel Sebagai alat ngamen Dan kemis Kan sedih banget kan Anak muda gak masuk Tapi dia pake to Ondel-ondel Untuk ngamen Dan minta duit Sedih gak tuh Bang Bolot Ondel-ondel dipake untuk minta-minta duit Akhirnya karena panggung gak ada Kalau saya tuh Mengenai ondel-ondel Ngamen-ngamen tuh gak setuju tuh Gak setuju ya Kenapa Pak Bolot Menjatuhkan Betawi Nah Baik tepuk tangan untuk Pak Bolot Nah kita akan lanjut ke box Yang ketiga Pak Bolot Pilih nomor berapa Nomor 6 Iya Oke Kita buka box nomor 6 Kita yang pilih Tukar disini emosi Oke nih Bicara soal emosi Kita gak mau tanya-tanya Tapi kita menguji Ini Kebolotan Pak Bolot ya Walaupun Pak Bolot sebenernya gak bolot Tapi ternyata prakteknya Tetep agak ada bolotnya juga ya Pak Bolot ya Nah ini yang kadang bikin emosi Kita mau tes nih Seberapa Apa namanya Pak Bolot ini bisa bermain Dengan para panelis kita di games emosi Pak Bolot boleh maju ke depan dan Dr. Cindy dulu silahkan Dr. Tepuk tangan dong Nah ini ada pertanyaan nih bang Yang pertama bang Bolot kapan air ngantuk? Angop dulu dah Angop dulu dah Oh nguap Angop tuh nguap Pintar banget Bener-bener loh jawabannya Nah kenapa coba? Kenapa? Enggak dong Kapan air nguap? Kapan? Kok nguap? Iya kan kalau nguap kena dipanasin tuh Itu nguap tuh kayak Oh airnya dipanasin dulu baru ada nguap Begitu di rebus nguap Nah itu Terus yang kedua Bang Bolot ikan apa yang murtan? Apa ya? Ikan Ikan apa ya murtan? Ikan apa ya? Karena gabus Oh ikan mujair Karena dia mujair Oh bang Bolot Yang selanjutnya nih Sepatu apa yang susah dipakai? Sepatung Susah dipakai Sepatu 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 apa? Susah dipakai Sepatu Sepatu rusak Sepatu rusak katanya Sepatu lari Sepatu lari Sepatu lari Jadi kalau sama dokter Cindy Pak Bolot gak bisa jawab apa-apa Tapi gak bolot ya Nah kalau sama Jolin Coba Jolin 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 Coba nih ya Dia dengar Oke Ini kayak kita Kayak lagi mau aduk panco ya Pak Haji Bolot Jual mahal Pak Haji Bolot Siapa orang Betawi Yang punya bank? Apa ya? Ngerah? Bang Bolot Apalagi ya pertanyaannya Coba 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 tolong tolong call friend Call friend Haji Haji apa yang paling ganteng coba? Ya Ya Malang ganteng sih emang gue Oke satu lagi pertanyaannya Siapa yang punya julukan juragan jombang? Ya gue sih ada Gua julukan gue dengan kontrakan Bener Oke Tempuk tangan Pak Jolin Silahkan Jolin Belum selesai Bang Bolot Bang Opi Ayo dong bantu Tapi Dari pertanyaan yang ada Bebas ya Tapi kalau dia memang tanahnya banyak loh Ada di sepatu Di baju Tanahnya dia Pak Haji Halo Ada ikan di akwarium Sini dong Yang ngomong kan sini Masa gak nengok Ada ikan di akwarium Sepuluh Mati dua Tinggal Ikan Ya di akwarium Sepuluh Di akwarium Sepuluh Mati Dua Tinggal Ya tinggal buang Karena gue gak pake berapa Kalau pake berapa Pasti dibilang delapan Kan tinggal Buang Bener Sip Gak dibuang kan bau Bau bener Ikan di akwarium Sepuluh Mati dua Tinggal berapa Tinggal buang Iya itu yang tadi Sekarang tinggal delapan Pertanyaannya Air di akwarium Nambah atau gak Ya Air ya Bapaknya nih Tetep Enggak Enggak bakal nambah Salah Nambah airnya Kalau ikan di akwarium Sepuluh Mati dua Airnya tetep menambah Nambah Karena yang delapan Pasti nambis Temennya mati Satu kali lagi ya Satu lagi Aku mikir lagi Dilihat Dari sini Bundar Begitu Dideketin Segitiga Dilihat Ini bundar nih Deketin nih Segitiga Apakah itu Apa Emang tau Bang Hensa tau Tau Enggak Ini kita lihat Bundar nih Bundar Kita lihat Kita parah Deketin Tau-tau Segitiga Apaan tuh Apaan tuh Nyerah Kan bundar nih Kita lihat Wah itu bundar Deketin Tau-tau Segitiga Jawabannya Salah lihat Ya salah lihat dong Kita tes mata deh Berapa Berapa Dua Nih matanya bagus Berapa bang Dua Tuh Dua Kan lu begini Baik Terima kasih Pak Bolo Silahkan duduk Kembali Betul gak Semua saudara Dinaikin haji Saudara Berangkatin haji Yang Patas berangkatin haji Yang gak Belum patas Kubikinin rumah Haji Halo Halo Ada ikan di akwarium Sini dong Yang ngomong kan sini Masa gak nengok Ada ikan di akwarium Sepuluh Mati dua Tinggal Ikan Iya Di akwarium Sepuluh Di akwarium Sepuluh Mati Dua Tinggal Tinggal buang Lanjut pilih box nomor berapa 8 8 Dari tadi Kayak nanya Kang Maman aja ya Oke kita Apa Tuan Tanah beneran Tuan Tanah Oke Kang Maman silahkan Tadi saya nanya Bang Bolot Juragan Kontrakan itu Pintu Kontrakannya berapa Sekarang jumlahnya Pintu Bikin kontrakan sebanyak itu Dari duit ngelengong Boleh Ya boleh Shoting Boleh Ngelengong Wow Kebanyakan Dari dulu tinggal di kandang kambing Sekarang tanahnya Alhamdulillah Berapa hektare Dan 142 kontrakan Begini Gue juga dulu nih Sampai jatel kata Gue besok nusa Kalau gue senang Gue bisa bikin rumah Kalau gue senang Gue senang Gue gak mau senang Senang gue Senang saudara gue Wow Dan betul gak Semua saudara Dinaikin haji Saudara Berangkatin haji Yang Patas berangkat haji Yang gak berangkat patas Gue bikinin rumah Bikinin rumah juga Wah Apa-apa Pelajaran Dari sosok belut Kalau dari Kang Maman Gak ada kata menyerah Kalau sama beliau Perjuangannya luar biasa Ini yang Yang bikin kita Selalu terharu Kalau berkumpul Dengan sesama Siniman komedia Iya Betul Kalau kita berkumpul Di paski Banyak kan cerita nangisnya Karena banyak Teman-teman kita Pelawak itu Ketika terkenal Lupa Lalu gak nabung Sehingga Meninggalnya pun susah Untuk biaya penguburannya pun susah Itu kerjaan kami Di Persatuan Siniman Komedi Indonesia Pak Bolok Melakukan hal yang sebaliknya Dia nabung 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 Dan kemudian Ratusan Dan dia bilang tadi Bukan untuk saya sendiri Dan kami semua tahu Semua saudaranya Dibikinin rumah Dinaikin haji Itu kan luar biasa Saya aja gak mampu Yang gak pernah tinggal Di kandang kambing Tapi gak mampu Beliau Pak Haji Bolok Seumur-umur Pernah ngutang gak Beneran Itu juga tuh Masa sih Sekali aja Masa gak pernah ngutang Pak Bolok Beneran Terus kalau bener-bener Terdesak Ngapain Gue orang jual Tahan aja Gue hitung dulu Duit gue kira-kira Ada berapa duit Beli Anak jual Beli Kalau belum cukup Gak akan ngutang Enggak Dulu-dulu tuh memang Kalau kan kurang tuh Apa Ngasih makan anak Segala macam Kurang Itu gak ada ngutang Abis tuh pinjol tuh Kalau semuanya Kayak Bolot Kalau Bang Gopi Gimana tanggapannya Dengan tadi Bang Bolot Dari Anang Kambing Punya banyak kontrakan Sudah gitu Bisa naikin Haji saudara-saudaranya Dan gak mau senang sendiri Tangka loh ini Bang Haji ini Memang orangnya Terkenal ulet nih Mbak Saya kenal Bang Haji ini Gak cuman 10 tahun ya Saya kenal Bang Haji ini Dari Lenong dia Terus pada waktu dia Main di PPSan kosong Sampai saya sendiri aja Punya kendaraan dulu Ini Inisiatifnya dari dia Lu naik apa ya Naik taksi Naik taksi berapa ya bayarnya Ya 60 ribu Sekarang gini deh Lu ada niatan Mau punya mobil gak Kata dia nih Kalau ada Diari nanti DP-nya gue yang urus Ini Saya jadi punya mobil tuh Gara-gara dia Kredit tuh berani Gara-gara dia Jadi dia memang Orangnya punya inisiatif Bagaimana caranya Lu maju Gak ada Gue bantu dulu Depannya Itu Pak Haji Tapi kan akhirnya Yang ngutang Mau OP Gak kenapa Ente gak terinspirasi Sama Bang Bolot Gak punya utang Tapi tetep ngutang Ya bener Sekarang itu Jadi kan Udah lunas Mobil lu udah Nah udah nih Punya mobil Sekarang Kalau lu mau beli mobil Lu tabung aja Jangan pake kredit lagi Ditutup sama dia Gak gitu Tapi masalahnya Gak banyak orang Yang Mau nutup utang orang Gitu kan Seperti kayak Bang Bolot Tapi saya setuju Dengan Kak Momot tadi Karena Yang paling penting adalah Ulet pantang menyerah Dan gak banyak utang Nah Kak Sebagai Gensi Jolin Sama Dokter Sindi Jolin Apa yang kamu pelajari Dari Kisah Tuan Tanah kita Pada malam hari ini Yang aku pelajari itu Adalah Satu Cash is king Betul kan Terus Tidak boleh berutang Itu sih Sebenernya banyak Sebenernya banyak banget ya Hal-hal yang tadi Aku sangat Terinspirasi banget Sampai tadi aku bilang Kayak aduh aku gak bisa nih Udah mau nangis Udah mau nangis Ngedengernya gitu Udah mau nangis Haji Bolot Nanti bisa menurunkan ilmunya Kepada orang-orang Yang memang Bener-bener serius Dan tekun Buat belajar lenong Karena Ini kan satu kebudayaan Yang harus kita Kembangkan gitu kan Jangan sampai Ibaratnya Istilah kata Kayak patah disini Gitu loh Jadi harus tetap Terus multiply Multiply Berkembang Nah Jolin dan Dr. Sindi Kan juga bagian dari Putri Indonesia Yang juga lekat Dengan budaya Betawi Dengan budaya-budaya Indonesia Artinya sebenarnya juga Menjadi tugas bersama ya Untuk bisa Melihat Dunia seniman kita Di balik layar Dan inspirasinya Seperti apa Nah kalau Dr. Sindi Bagaimana Apa yang Menggugah dari Tuan Tanah Kita kali ini Aku lihat Pak Bol Ini sebagai Sesosok Role model sih Karena selain Tadi yang dibilang Itu suka membantu Orang sekitar Terus bikin Masyarakat Indonesia Ketawa Dan itu Fun fact itu Kalau ketawa Itu bisa bikin Mental health itu Baik Yang mengeluarkan Endorfin Nah di Kesehatan mental itu Bagus banget Nah ini tuh Termasuk bentuk Amal juga sih Untuk membuat Orang ketawa Dan membuat Mental health Terutama untuk Generasi muda itu Baik Jadi Dia is a very good role model Nah singkat saja Boleh mungkin ada tanggapan Dan pesan Untuk Pak Bolot Aneh penasaran Pak Haji Bolot Kapan terakhir marah sih? Apanya? Kapan terakhir marah? Ngomel 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 nyolot Ngomel kapan terakhir? Ngomel Ngomel apa siapa? Pak Bolot Gak pernah marah Gak pernah marah Gak pernah marah? Bener Bang Opie Gak pernah massa sih Gak mungkin dong Jadi dia nih Apa ya Bang Haji Orangnya gini Umpamanya Gue pernah mancing Dia nih Bang Haji Kayaknya Orang itu Kayaknya Kurang demen nih Bang Haji Padahal Gue cuman mancing doang Dia cuma jawabnya Biarin itu kan hak dia Jadi dia gak terlalu Banyak pikiran Ya udah Terus diam aja Beneran Gini Saya gede Saya besar di daerah Betawi Di kampung Cilunggup Tampang Pak Haji Bolot ini Kalau kita gak kenal sebagai pelawak Nyermin loh Ya Ya marah-marah ya Kalau umpamanya Acara syuting Oh berarti karena aktif Saya pernah melihat di rumah Enggak bukan Acara syuting Kita syuting Begitu katanya Bayarannya Oh Bayarannya kenapa? Ya Ya mungkin janjinya Dua hari tiga hari Bisa tiga bulan Oh Nah ini temen-temen catat ya Udah lunaskan ya Sama Pak Bolot ya Ya Jangan sampai dimarahi Gimana Kamu? Saya pernah melihat beliau marah Waktu Berhadapan dengan Komedian muda Dan komedian muda ini Berlu gue Dan kadang-kadang tidak menghargai Yang tua Jadi dia marah Karena kok lu gak santun Sama sekali sih gitu Nah dia ingin mengajarkan bahwa Di Lenong itu Walaupun kita sama-sama Di atas panggung Saling menghormati Antara yang tua dan muda Itu harus tetap ada Baik Nah itu yang gue janggap Terima kasih Pak Bolot Dan mewakili panelis Mungkin Kak Maman Apa yang bisa kita petik Dari seorang Tokoh Tuhan Tanah kita Pak Bolot Pada malam hari ini Kesenangan itu Sederhana Kalau kita ingin memuaskan diri sendiri Tapi kalau kita bisa memuaskan orang lain Bisa menyenangkan orang lain Itu adalah kebahagiaan Dabuk tangan Luar biasa Pak Bolot Ada yang ingin disampaikan Pesan-pesan Untuk anak-anak di luar sana Buat kita-kita Ada gak pesan-pesannya Sebagai orang tua nih Ya beginilah Kawan-kawan semua Ya gak Ya urusan Membamanya emosi Jangan terlalu emosi Semua banyak bayarannya Semua banyak bayaran telat Ya kita ini Kena aja lah Terus Soal Enong ada gak pesan-pesan Ya kita lagi Tetap Oh gitu ya Soal Enong ada pesan gak Buat Anak-anak Zaman sekarang nih Ya kawan-kawan Zaman sekarang Ya Pokoknya kita Alistarikan lah Aksinian Betawi Yang gak Jangan seger-seger Untuk belajar Betawi Jangan belajar Nyanyi Melulu Tapi Lenong juga Ya Lenong Kita belajarin Orang-orang Betawi Agar terus Selestari Baik Terima kasih Pak Bolot Terima kasih Sekali lagi Bintang tamu kita Pak Aju Bolot Dan rekan-rekan panelis Yang luar biasa Rekan-rekan disuduh Terima kasih juga Waktunya Dan tak lupa Saya juga mengucapkan Terima kasih Untuk Sarung Gajah Duduk Yang sudah memenyiapkan Baju yang saya pakai Pada malam hari ini Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Pemirsa Dan semoga Episode kali ini Menginspirasi Anda Dengan pelajaran hidup Yang luar biasa Dari Bintang tamu kita Dan juga para panelis Dan kita akan berjumpa lagi Di episode Q&A selanjutnya Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Sampai jumpa lagi Terima kasih Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang